Halo teman-teman ketemu lagi dengan tukang amplas di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame roadback yaitu Polytron ini Stratos S4 case jadi warna orinya seperti ini dia warna utamanya grey dove lalu ada semacam grafis abstrak seperti ini ini adalah frame kepunyaan Pak Sigit dari kediri sini aja nah ini rencana nanti akan kita repaint dengan warna marble merah para paduan dengan warna hitam guys Oke langsung saja kita kerjakan jadi framenya kita amplas dulu kemudian kita epoxy hasilnya seperti ini dan epoxy nya pun sudah kita amplas kembali jadi permukaan dan teksturnya sudah halus dan ini akan siap naik ke proses warna nah di bagian sambungan las-lasan ini kita dembul supaya tidak kelihatan las-lasannya nanti akan saya tunjukkan hasil akhirnya dan kita lanjut naik ke warna jadi warna yang kita semprot pertama adalah warna hitam untuk warna hitamnya kita pakai black mica jadi warna hitamnya dia itu ada mutiara nya lembut sekali di dalamnya guys setelah selesai warna hitam di bagian atas ini kita kita masking kita batasi untuk kita proses penotolan warna silver untuk membuat motif marbelnya guys nah jadinya seperti ini setelah kita buat motif marbelnya dengan warna silver yang kita total total kan jadi nanti ini yang bagian atas saja kemudian setelah itu kita lanjut naik warna merah candy jadi di bagian atas ini pakai motif marbel dengan warna merah candy setelah warna merah candy nya kering kita balik kita tutup di bagian warna merah candy nya lalu kita buat tulisan kita semprot warna laser hologram kemudian kita masking untuk tulisan poligon di bagian downtube di bagian density belakang yang luar juga ada tulisannya seperti ini dan selanjutnya kita timpa lagi menggunakan warna black mica jadi proses penyemprotan laser hologram tadi adalah untuk membuat tulisan poligonnya guys setelah kering kita lanjut proses pembukaan masking cutting stikernya di bagian tulisan kemudian jangan lupa kita buka dulu yang bagian kita tutup ready yaitu warna merah candy marble nya yang bagian atas ini setelah kita buka ini hasilnya seperti ini guys dan ini siap untuk kita clear tahap awal jadi kalau motif marble gini kita proses peng clearannya ada beberapa tahap jadi ini kita clear dulu clear tahap awal kita semprotkan full ke seluruh bagian framenya setelah proses pengekliran ini kita biarkan keras dan kering sekitar 2-3 hari kemudian masih kita ampas lagi jadi supaya menghilangkan tekstur marble nya dan nut nut nya kemudian kita lanjut proses proses pembuatan logo-logo dan tulisan yang bagian atas dengan warna putih guys nah lanjut lagi setelah selesai proses pemberian tulisan dan logo yang warna putih di bagian marble merahnya kita lanjut ke proses finishing pengekliran akhir jadi ini kita clear keseluruhan framenya kemudian masih kita tunggu kering dan keras dulu kemudian ada beberapa yang di amplas lalu kita detailing kita poles guys dan kita lihat hasilnya seperti apa selamat menikah selamat menikah non Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian lanjut lagi di bagian headtube ada logo poligonnya seperti ini Untuk logonya yang di bagian warna merah ini dia pakai warna putih guys Lalu lanjut lagi di bagian top tube sini ada tulisan inisial tanda tangan namanya dari yang punya Seagate Pramono kemudian ada tulisan Stratos Nah ada juga tulisan S43 jadi sebelumnya itu S4 sekarang jadi S43 ini berarti seri terbaru guys Kemudian ada penambahan stiker uji juga kita buatkan Kemudian di bagian sini juga ada tulisan Stratos S43 juga warnanya silver Nah di bagian down tube ada tulisan poligon besar seperti ini Pakai warna laser hologram guys Kelihatan kan ada pelangi-pelanginya Dan untuk di bagian tulisan dan logo-logonya ini Kalau di rabai itu dia sudah halus dan mulus Tidak terasa natnya sama sekali Di bagian sini juga ada detailnya ALX alloy seperti orinya Kemudian di bagian chainstay belakang ada tulisan poligon juga Seperti ori awalnya tadi Ini pakai warna laser hologram juga Lanjut lagi ini saya tunjukkan warna laser hologramnya ketika terkena cahaya panas matahari guys Terus pelanginya semakin keluar dan dia seperti bergerak-gerak mengikuti sudut pandang dan sudut cahayanya Kemudian lanjut lagi kita tunjukkan untuk detail finishing pengeklierannya Kalian bisa lihat sendiri untuk clearnya sudah glossy maksimal Kemudian hasilnya juga flat karena di akhir tetap kita detailing kita poles guys Ini untuk warna hitamnya sebenarnya dia ada mutiaranya guys Cuma kalau di kamera itu tidak terlalu terlihat ya seperti hitam biasa Tapi kalau dilihat secara langsung itu dia ada partikel mutiaranya lembut warna-warni Nah seperti ini untuk warna marble merahnya juga sudah cakep Dan untuk di tulisan yang bagian marble merah memang kita buat warnanya putih supaya kontras dengan warna marble merahnya Oke lanjut lagi ini adalah detail pada bagian fognya sudah glossy maksimal dan flat juga kemudian kita tambahkan stiker uji Dan akhirnya selesai juga proyek kita kali ini ini sudah siap untuk diambil oleh Pak Sikit Yang kemungkinan nanti akan dirakit di roda link ke diri sini Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih Mudah-mudahan video ini bermanfaat Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton